Selamat pagi anak-anak kami sekalian Salam siap dari Bapak Dan selamat belajar dari Bapak Kali ini materi yang mau kita pelajari Yaitu mengenai persamaan linear 1 variable Langsung saja contoh disini Bapak berikan Tentukanlah nilai variable dari persamaan berikut Ada 3 contoh Yang pertama 5 dikurang 3x sama dengan x kurang 7 Berapakah nilai variable-nya? Yang kedua contohnya 2x atau buka kurung Ki kurang 4 Sama dengan 3x atau buka kurung 1 kurang Ki Tutup kurung tambah 9 Yang ketiga 3T kurang 2 per 4 Tambah 5 kurang T per 2 Sama dengan T kurang 4 per 3 Anak-anak kami sekalian Variabel yang dimaksud disini adalah Kurung-kurung yang nilainya belum Bisa kita tentukan Dan itu yang mau kita cari Kurung-kurung atau variabel itu Umumnya adalah X Tetapi boleh juga Ya dalam bentuk kurung lain Seperti Ki Atau T Berapa nilai Nilai X atau nilai variabel itu Itu yang mau kita cari Kita kerjakan sama-sama Anak-anak kami sekalian Yang pertama kita jawab Contoh yang pertama adalah 5 dikurang 3x Sama dengan X dikurang 7 Kita pakai dalam menyelesaikannya adalah Aturan pindah Ingat penjumlahan pengurangan aturan pindah Komponen atau angka yang kita pindahkan itu Ke ruas kiri Dari ruas kiri ke kanan Atau dari kanan ke ruas kiri Itu pasti ubah tanda Ya seperti ini Yang berikutnya Kita upayakanlah Yang bervariabel X Atau yang bervariabel itu Di salah satu sisi Yaitu di sisi kiri Di sisi sebelum sama dengan Sedangkan yang tidak ada variabelnya Atau bilangan konstanta itu Kita upayakan di sisi sebelah kanan Atau sesudah sama dengan Maka untuk itu Min 3x Ya Di sisi kiri Di sisi kanan ada X Pindah dia tadinya positif menjadi min X Sama dengan yang tinggal disini Min 7 Sedangkan disini tadi Pindah yang tidak bervariabel X Itu kesana Ini positif Pindah jadi Min 5 Sekali lagi anak kami Disini kita upayakanlah Yang bervariabel itu Di sebelum tanda sama dengan Atau di sebelah kiri Kalau ada di sebelah kanan Upayakan pindah Dengan mengubah tandanya Positif X Menjadi negatif X Sedangkan yang tidak ada variabelnya Atau konstanta Seperti ini 5 Sebelumnya sudah ada disini Di sebelah kanan Itu min 7 Maka datang ini menjadi Min 5 Lalu kita hitung Min 3x Min 1x Utang 3 ribu Utang 1 ribu Berarti utang 4x Sama dengan Utang 7 ribu Utang 5 ribu Berarti utang 12 Bentuk yang seperti ini Adalah bentuk perkalian Antara min 4 dengan X Itu adalah perkalian Min 4 kali X Sama dengan min 12 Maka min 4 itu kita pindahkan Ke sebelah kanan Menjadi pembagian Min 4 Ingat ya anak kami sekalian Perkalian dari 2 bilangan Salah satunya pindah Itu menjadi per Ya tidak mengubah tanda Tandanya tetap Lalu X nya sama dengan Min dibagi min itu positif 12 dibagi 4 itu 3 Jadi nilai X atau nilai variabelnya Adalah 3 Untuk yang pertama Yang kedua 2 buka kurung Atau kali Ki dikurang 4 Sama dengan 3 buka kurung 1 dikurang Ki Tambah 9 Jadi kalau bentuk Contoh yang kedua ini Masih ada kurung-kurungnya Maka kita buka dulu kurungnya Kita sederhanakan dulu Dengan cara mengkalikan Seperti ini 2 kali Ki Berarti 2 Ki 2 kali min 4 Berarti min 8 Sama dengan 3 kali 1 Berarti 3 3 kali min Ki Berarti min 3 Ki Lalu ditambah 9 Sama seperti contoh yang pertama tadi Yang ada variabelnya Kita pindahkan ke ruas kiri Atau sebelum Sama dengan Sedangkan bila yang konstanta Atau tanpa variabel Kita pindahkan ke ruas kalang Atau sesudah sama dengan Seperti ini 2 Ki 2 Ki Ya Di sebelah kanan Itu ada Minus 3 Ki Maka pindah menjadi Tambah 3 Ki Sedangkan disana tadi Sudah ada 3 Tambah 9 Dan Pindah dari kiri Yaitu menjadi Tambah 8 Anak-anak kami sekalian Saya bawa-bawa disini Sekarang 2 Ki Ditambah 3 Ki Itu menjadi 5 5 Ki Sama dengan Di sebelah kanan Atau sesudah sama dengan 3 tambah 9 Itu 12 Tambah 8 2 20 Berarti 5 Ki Sama dengan Ki sama dengan Sorry maaf ya Ki sama dengan 20 Antara 5 dengan Ki Itu adalah perkalian Maka ketika pindah 5 nya menjadi Perbagian Sehingga Ki nya sama dengan 20 bagi 5 Itu adalah 4 Jadi di net variable Untuk 2 kali atau buka kurung Ki kurang 4 Sama dengan 3 kali buka atau buka kurung 1 kurang Ki Tambah 9 Adalah Ki nya adalah 4 Contoh yang ketiga Contoh yang ketiga disini Adalah dalam bentuk pecahan Yaitu 3 T kurang 2 3 T kurang 2 Per 4 Ditambah 5 kurang T Per 2 Sama dengan T kurang 4 Per 3 Kalau bentuk pecahan yang seperti ini Anak kami sekalian Kita lihat pecahannya itu Per 4 Per 2 Per 3 Hal yang pertama adalah Mencari KPK nya KPK nya Dari 4 2 dan 3 itu adalah 12 Maka nanti semua bagian ini Kita kali 12 Perhatikan anak kami sekalian Kita kali 2 12 dia berarti 12 dikali 3 T dikurang 2 Per 4 Tutup korong Ditambah 12 dikali 5 dikurang T per 2 Sama dengan 12 dikali T kurang 4 Per 3 Ya Dari mana Dari mana Masing-masing Tari kata Dari KPK Penyelitian tadi Kenapa Supaya tidak Supaya Tidak dihati Dalam bentuk pecahan Ya Maka ini 12 Bagi 4 Habis Ini jadi Tinggal 12 bagi 4 Tinggal 3 Buka kurung 3 T kurang 2 3 T kurang 2 Per empatnya sudah habis Kita bagi dengan 12 Tambah 12 bagi 2 itu 6 Maka 6 Buka kurung 5 dikurang T Perduanya sudah habis Dibagi dengan 12 Sama dengan 4 Sama dengan 4 Buka kurung T dikurang 4 Pertiganya sudah habis Dibagi dengan 12 Itu benar Tami sekalian Lalu masing-masing Kurung itu Pada masing-masing Kita kalikan 3 dikali 3 T Itu 9 T 3 dikali Min 2 Min 6 Positif 6 dikali 5 Positif 30 Positif 6 dikali Min T Berarti Min 6 T Sama dengan 4 dikali T 4 T 4 dikali Min 4 Min 6 16 Sama seperti Contoh pertama Contoh kedua Atau sebelumnya Kita hitung dulu Kita sederanakan dulu Yang sebelum Sama dengan itu 9 T Dikurang 6 T Itu tinggal 3 Kemarin 3 T Sekali lagi 9 T Dikurang 6 T Itu 3 T 30 Dikurang 6 Itu Positif 24 Sama dengan Kita selesaikan Masing-masing Bagian Atau Sebelum Sama dengan Itu Inilah Hasilnya Ini Lalu Di sebelah Kanan Itu 4 T Dikurang 16 Lalu Masuk Seperti Contoh Contoh Kedua Semua Yang Berbau T Pindahkan Kekiri Yang Tidak Berbau T Pindahkan Kekarang Berarti 3 T Di kiri Datang Dari Kanan Itu Menjadi Minus 4 T Sama Dengan Minus 16 Di kanan Datang Positif 24 Menjadi Minus 24 3 T 3000 Utang Atau Kurang Perti Minus Minus 1 T Sama dengan Utang 16 Utang Lagi 24 Berarti Utang 40 T Sama dengan Minus 40 Ini ada Angka Satunya Tapi Semangka 3 Tulis Maka Perkalian Minus 1 T Menjadi Per Minus 1 Sehingga T Sama dengan 40 Jadi Himpunan Penyelesaian Atau Nilai Variable Daripada Contoh Yang ketika T 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 Demikian Anak-anak Kami Sekalian Penjelaskan Singkat Yang bisa Bapak Berikan Baca Kembali Materinya Untuk Lebih Memahaminya Sekian Dan Terima Kasih